Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jempat sudah semakin dekat Namun masih banyak diantara kita yang belum tahu apa itu pemilu Pemilu sendiri atau pemiliran umum dalam bahasa adalah Pengambilan keputusan kelompok di mana anggota masyarakat memilih seseorang Untuk menepati suatu jabatan di administrasi publik Dalam pemilu sendiri kita dapat berada di dua sisi Yaitu sisi pertama adalah sebagai pemilih Sebagai pemilih kita memiliki tanggung jawab untuk memilih paslon Dan partai mana yang sekiranya cocok untuk kita Tentu sebagai pemilih pun kita memiliki syarat Di antaranya yang pertama adalah berusia 17 tahun ke atas Tidak sedang dicabut hak suaranya Dan berdomisili di Indonesia yang ditunjukkan dengan KTP Dan apabila sedang berada di luar negeri atau berdomisili di luar negeri Ditunjukkan dengan adanya IKTP atau paspor Selanjutnya adalah sebagai paslon Sebagai paslon kita akan mencalonkan diri kita sebagai seorang presiden atau partai yang akan menjabat Tentu terdapat syaratnya juga Di antaranya ialah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Warga negara Indonesia Suami istri calon presiden atau wakil presiden adalah orang Indonesia Tidak pernah mengkhianati negara Seperti melakukan tindak korupsi atau tindak kriminal lainnya Mampu menjalankan tugas secara rohani atau jazmani Bertepat tinggal di Indonesia Dan melaporkan kekayaannya kepada pihak yang berurang Selanjutnya Tidak ada tangguhan hutang yang merugikan bangsa Tidak pernah melakukan tindakan tercelah Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD lain Terdaftar sebagai pemilih Memiliki nomor pokok wajib pajak Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Berusia minimal 40 tahun Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas Atau SMA atau sederajat Bukan bekas anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI Atau melakukan langsung G30S PKI Dan memiliki visi misi untuk membangun bangsa dan negara Selanjutnya adalah Seperti apa sih Sifat dan sikap Seorang pemimpin yang ideal Yang kiranya Pantas untuk memimpin bangsa kita nanti Di 2024 dan 5 tahun ke depan Yang pertama adalah Dapat memecahkan masalah Dengan cara menganalisis masalah tersebut Dan mencari solusi yang tepat Untuk mengatasi masalah tersebut Yang kedua memiliki sifat Ramah tamah dan tidak suka marah-marah Dan tentunya Mau merakyat dan bisa merakyat Yang ketiga Relah berkorban demi bangsa dan negara Dengan cara mempentingkan Kepentingan bersama Daripada kepentingan pribadi tentunya Yang keempat adalah Pemimpin yang rendah hati Namun tidak rendah diri Yang kelima Pemimpin yang memiliki Wawasan global Dalam memecahkan masalah yang ada Dan pemimpin yang memiliki Inovasi dalam membangun Bangsa dan negara Yang keenam Memiliki sifat berani dan tegas Dalam memimpin bangsa dan negara Yang kedelapan Mau mendengar Keluh kesah rakyat Dan tentunya Mau menjalankannya Dan mengatasinya Yang kesembilan Bisa menjadi contoh baik Bagi masyarakat Dan yang terakhir Memiliki percaya diri Dalam membangun bangsa Dan juga memimpin bangsa Sekian Seperti itulah Syarat-syarat Untuk mengikuti pemilu Sebagai pemilik Maupun Sebagai Paslon Dan tentunya Seperti apa Contoh Seorang pemimpin yang ideal 2024 nanti Marilah kita untuk Memilih dan tidak Golput Karena tentunya Paslon-paslon Dan juga Partai-partai yang ikut Dalam pemilu nanti Adalah mereka yang menentukan Seperti apa Indonesia 5 tahun ke depan Sejak 2024 Jadi marilah kita Untuk tidak Tidak Golput Dan mau mencoblos Sebagaimana yang saya bilang tadi Masa depan kita Berada di tangan mereka nantinya Sekian dari saya Seakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh